siapa namanya? adriana arief adriana arief adriana arief di? alright, balik lagi di bangbong review kali ini masih di seputar vena kenapa? ini kan orang mungkin bertanya-tanya kenapa seputar vena karena ada yang minta kan? iya, karena ini sudah laku sudah laku dan orangnya minta di demo-in dan ini emang gue akan membangkitkan lagi konten eksklusif konten, gue dulu sebut namanya gitu, jadi gue akan mereview gitar yang sudah laku di bangbong musik untuk memastikan bahwa barang ini aman yang lo beli itu gitar yang ini gitu, jadi kan kita online ya, ini kan online kecuali lo datang kesini lo cobain karena online, karena lo gak cobain kita harus menjamin gitar kita dalam keadaan aman dan siap pakai oke, jadi ini udah laku kemana? ke karawang bro yang beli namanya? adriana arief kita akan umumkan secara detail jadi ini barang lo nih si karawang ini ini barang lo ini kita reviewin aja langsung ini ini Vena DB TB2 DB, DB nya apa tuh? DBD kali ya double binding oh double binding TB2 oke, jadi ini seris bawahnya atau seris murahnya dari Vena juga ya yang gini? iya, ini seris murahnya bro oh bukan yang tinggi nih? bukan padahal double binding ya? double binding tapi dengan harga 3 juta saja udah bisa bawa pulang gimana gak laris coba iya, jadi akhir-akhir ini kita jualnya Vena terus mungkin orang pada bosen bang kok Vena mulu Vena mulu Vena mulu ya karena laku sih ya kenal laku ya dan orang yang minta di reviewin ya kita reviewin dan kita pastiin aman barang dia bener gak? bener oke, jadi speknya older body bro older body untuk si double binding rosewood fingerboard maple neck terus mungkin banyak yang bertanya-tanya bedanya sama seris standar apa sih bang? tuningnya pertama coba dikasih lihat nah dia pakai tuning yang biasa kayak gini nih oke nah kalau yang STD-nya atau standarnya kan pakai model close-on atau gotoh yang vintage itu ya dan si TL-nya ini untuk TB2 dia apa namanya dia pakai true body ya true body jadi gak dari belakang masuknya iya kasih lihat guys nah jadi ini lempeng aja nah biasanya TL-nya kan ada yang dari belakang apa namanya floating bukan sih floating bukan sih ya itu lah lupa gue apa ya itu lah pokoknya biasanya langsung dari belakang ya nah kalau ini dia langsung dari sampingnya itu ngaruh ke tone gak sih pasti ngaruh sih pasti ngaruh sih katanya TL-nya dapet twangnya dari belakang tapi kita coba kita coba kita coba kita coba bang kok gak dari belakang ya balik lagi bro lu beli belakang beli yang seri standar aja kenapa ada seri murahnya karena Vena pengen menjangkau segala oh segala kalayak eh segala kalayak ramai lah iya jadi buat temen-temen yang bang gua cuman punya duit tiga jutaan ya bang mau cari TL yang double binding yang bodinya alder dengan rockfoot fingerboard maple neck ya ini bisa jadi salah satu pilihan lo gitu tau kan juga gak keliatan kan orang iya sebenernya ya tapi kita mau buktinya soundnya apakah tetep aman atau tidak tetep TL apa enggak iya kayak gitu dan dia pickupnya pake Alnico bro tetep pake Alnico dengan budget tiga juta lo udah bisa dapetin gitar yang proper sih menurut gua sih si Vena ini sih menawarkan begitu banyak eh kelebihan-kelebihan atau keunggulan-keunggulan gitu yuk kita langsung review aja ya yuk coba ya ini warnanya hitam double binding oke kita langsung coba by the way kita direct pake Valetone GP200LT ya oke ini neck ya ini neck ya manis ya bahaya coba middle nya ya iya middle ya sudah 1 seng lezat ya coba buat rhythmnya Gila ya. Asik-asik. Emang bisa laku ya begitu. Jadi dengan harga terjangkau, tapi kualitasnya oke gitu ya. Kenapa orang tanya, kok bisa laku bang? Ya lo denger ya tanya. 3 juta begini emang. Tentu nggak laku gila. Ini bridge ya? Bridge ya. Gokil ya. Gokil ya. Playabilitynya gimana guys? Asik. Neck-nya enak nggak dipegang gitu, dimainin enak nggak? Enak. Dia kecil gitu ya modelnya. Ya nggak gemuk ya. Nggak terlalu gemuk ya? Nggak terlalu gemuk. Bisa jangan dimainin. Nah kita mau cobain crunch-nya ya. Kita mau cobain crunch-nya ya. Karena ini telecaster kayaknya harus kena suara crunch nih. Biar dapat tuangi-tuangi-tuangi-nya gitu ya. Coba ya ini kita pakai volume. Wih gede banget. Nah, kan orang kan bilang bang. Mainin tele, mainin Eros dong. Silahkan Seven dong. Jangan kasih lah tipus-tipus. Terusnya back. Terusnya back. Jadi kalau tele wajib mainin lagu Silah On Seven katanya. Nggak boleh. Kalau beli tele berarti langsung beli Silah On Seven. Udah itu lagu kebangsaan. Duta besar tele. Telecaster di Indonesia. Iya bukan Duta Silah On Seven. Duta besar telecaster. Telecaster ya. Ya Erosya Andra ya. Silah On Seven emang. Magis. Coba bridge-nya dong. Oke. Dis. Duta besar tele. Terima kasih Tidak begitu juga caranya Apakah bisa? Jadi siapa yang beli? Adriana Arief Sia-sia ya guru Kita banyak guru sekarang di Bangbong Ada guru bahasa Inggris Ada guru gitar juga Banyak guru Ingat tadi Adriana Arief Adriana Arief di mana? Karawang Sulit mengingat ya Untung ada Nathan sekarang di sini Langsung bridge aja kali ini Langsung bridge aja Gaskan Bang Bang Tellnya bisa gak main riff? metal metal an coba kasih bang bagas jadi bisa ya bang bagas ya bisa aja ya jadi kita udah coba bedah soundnya si telecaster TB2 ini walaupun seris murah lo mau main clean-cleanan crunch-crunch Aram Mas Eros Chandra masih ketemu lah ya masih ya asik lah ya main sangar-sangar juga ngeri kan aman-aman aja ya Oke jadi ini dipastikan aman untuk semua fungsionalnya aman ya aman Playability enak tadi kita dengerin main banding-banding juga enggak ada yang bazing-bazing walaupun Ceper ya ini settingannya ya Oke lah Ceper lah ya di banding-banding masih aman semuanya udah kita QC dengan baik jadi sampai ke Karawang udah langsung siap kenceng aja tempur ya gitar ya paling nggak senar ya kalau ini kan senerbawaan ya balik lagi ya senerbawaan tabrik ya jadi ya paling senar ya lo tinggal ganti aja yang lebih proper lagi menurut kalian ya karena ini lo udah murah masa Bang senarnya elixir gak Bang anjir kadang gue aneh-aneah aja pertanyaannya Bang elixir enggak sih Bang senarnya Bang beli Vena dapet harkes gak sih Bang anjir eleixirnya 200 ribu ya 3 juta bro apa yang lo harapkan dari semua ini dapet gitar yang enak kayak gini udah mantep ya udah keren ini sih udah gokil sih oke jadi sekali lagi terima kasih untuk abang yang di Karawang udah sikat Vena telecaster ini dan temen-temen yang menonton video ini wah menarik nih gue pengen juga langsung aja ke Bang bong musik Bekasi karena balik lagi nih gue bukannya nakut-nakutin stok Vena bas-bas-bas-bas gue nyebutnya bas-bas-bas-bas masuk ilang masuk ilang masuk ilang masuk ilang jadi Bang gue pengen Bang langsung sikat aja bro ini gue sampai nerima telepon temen tuh anjir lu titi-titi temen itu aja beneran enak gak sih yang lu pakai eh ya gue jawab jujur ya enak Oke terus dia nanya compare sama Gitar ini gimana ya itu selera gue aja oke gitu iya karena baik lagi kita gak mau jack black in brand orang itu nggak bagus sih nggak bagus sih jadi enak apa enggak Kalau lo tanya gue enak apa enggak Dengan harga segini ya Gokil Dengan harga segini ya Bang enakan Vena apa Vender Gila yang nanya enakan Vena Harga udah beda jauh Jadi compare lah dengan harga yang Selevel lah Ini 3 juta lo level Lo compare lah dengan yang 3 juta Jangan lo compare sama Bang ini Jangankan 20 juta yang 5 juta aja udah gak masuk akal Sebenernya ya Walaupun ya Sekarang luarin 2 juta tambahan kan gede juga Mungkin menurut lo Tanggung lah 5 juta Tapi 3 juta sama 5 juta itu beda Bedanya jauh bro Oke semua mengerti ya Buat temen-temen yang Mau nanya-nanya seputar gitar ya Atau bang reviewin dong bang Gitar merek A, B, C Boleh Asal ada disini bro Jangan bang mencoba reviewin gitar Gibson Custom Shop tahun 95 Sebelum Masehi ya kita gak ada bro Iya dong Bang coba Ada gak bang reviewin ini Ini vendor Vendor Custom Shop Master Buyuk Iya iya Bekasnya Jimi Hendrik Pernah ludahin di gitarnya ya Gak ada Gak ada Salah gitu ya Dalam berkomentar ya Kadang gue Kadang gue juga Walaupun jarang baca Tapi juga kadang Admin gue Bang Ipul Mana bang Ipul udah tidur ya Udah tidur bang Ipul Suka baca itu kadang Bos Ada komen kayak gini-gini bos Oh iya Lu cukup Balik lagi tidur lagi ya Tidur lagi ya Bego nih orangnya Kayak gitu Dan kita balik lagi di Bang Bong Musik Sekarang kita gak hanya menjual Gitar-gitaran aja Nanti juga ada bass Nanti gue juga akan Review bass bareng Mr.RD Tadi Jo Tadi dia dateng Kita udah jual-jualan Kontrak perpanjangan Nanti juga ada drum Drum ada juga pemainnya Keyboard Gitar akustis Akustik khusus Bagas kan electric butt ya Akustik khusus nanti Pemain khusus gitu ya Pemain khusus Semua kita main khusus Ada bluesman khusus Untuk mereview Yang bluesan Ada Ini bukan lo lagi ya Enggak Udah lah Pensiun lah Dagang aja lah ya Dagang aja ya Untuk Dagang aja lah ya Oke Jadi terima kasih sekali lagi Dan komen aja Apalagi yang mau kita review Oke Itu aja Dan ada pengumuman Buat temen-temen yang di Bekasi Oh iya Toko baru Kita udah bahas Udah ya kemarin ya Lo udah ketinggalan Lo udah ketinggalan zaman ya Bagas ya Jadi jangan sok-sokan deh Lo udah sok-sokan Kita udah bahas Udah so asik ya Lo udah so asik So asik lo ya udah dibahas Iya Jadi kita ada di Store yang baru Ini offline Jadi lo bisa dateng-dateng Vena bener gak enak Gue membuktikan Dateng aja Cobain Harapan indah ya Beli gak beli gak masalah Jadi kita ada toko offline Yang dulu kita di deket Sumarekon Kan harus Janjian Janjian Janji temu lah ya Iya janji temu Kalau disini bebas Karena disini ada banyak Teman-teman yang bantu Kita disini Untuk Memilikan Gitar Mana yang cocok buat Teman-teman ya Jadi bebas Boleh nyobain Valeton Segala macem Bang penasaran Pengen nyobain Dateng aja Alamatnya di Ruko Jepaka ya Jalan Taman Cemaram Jalan Taman Cemaram Blok U8 Nomor 10 Harapan indah Kalau gak Maps aja Bangbong musik Bangbong musik aja Gak usah pake embele-embele apa-apa Bangbong musik Ketemu disini Oke Thank you ya teman-teman Sampai berjumpa Di video-video Selanjutnya